22 Desember merupakan Hari Ibu Nah biasanya banyak anak yang menggunakan kesempatan ini Untuk mengucapkan terima kasih atas kasih sayang, cinta, dan jasa yang ibu berikan untuk anak-anak Nah tapi masih pada ingat gak sih, kapan ya Hari Ibu itu? Hari Ibu itu, itu hari ini ya, tanggal Desember sekitar 22 ya Hari Ibu itu, menurut saya itu salah satu harian terpenting Terhubung ibu saya itu tinggal di luar kota, jauh dari saya Dan menurut saya ibu itu, atau bunda itu adalah sosok yang sebagai pahlawan dalam bentuk saya Karena merupakan, sudah mengandung kita berbulan-bulan Dan sudah mendidik kita sampai bisa di tahap di umur ini Dan menurut saya itu merupakan suatu momen atau hari yang paling istimewa Makna Hari Ibu itu dimana hari kita bisa menunjukkan rasa kasih sayang kita yang lebih kepada ibu kita Cuma sebenarnya menunjukkan rasa kasih sayang itu gak perlu pada saat hari ibu aja Sebenarnya untuk tiap hari kita bisa mengungkapin ya Cuma untuk hari ibu itu sebagai hari yang lebih aja lah Kalau dari saya ya, kan kebutuhan ibu saya jauh Karena dari saya jatohnya anak-anak disini Kalau dari kata makna, hari ibu itu menurut saya Ya jatohnya saya kangen terus sama ibu saya Karena ibu saya jauh Ya makanya saya cuma bisa doain dia yang terbaik Yang jauh disana, baik-baik, sehat-sehat Ya karena menurut saya hari ibu itu setiap hari Buat saya sih mungkin hari buat kerayain Ibu yang udah kayak berjuang buat kita, ngebantu kita sih Ya kita mungkin merayakin aja kayak Buat dia udah ngebantu kita ya Bukannya itulah Kayak dia udah berjuang buat kita, ngebantuin kita dari kecil sampai gede sekarang sih Ucapan hari ibu salah satu bentuk apresiasi anak pada sang ibu Bisa juga dilakukan dengan beragam cara dan kapan saja Tapi momen hari ibu bisa dimanfaatkan untuk terus berterima kasih Atas banyaknya cinta yang tercurah Selamat hari ibu